Intro Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT Bagaimana memahami konsep rezeki? Jadi, sering kita dengar orang kalau dia mau istiqamah melaksanakan sholat duha, maka rizkinya dilapangkan oleh Allah SWT Orang kalau dia istiqamah membaca surat wakiah, maka rizkinya dilapangkan oleh Allah SWT Atau sebagaimana di dalam hadis Siapa yang membaca rutin setiap malam surat al-fatihah, maka dia tidak akan terkena kefakiran selamanya Tentu kita berpikir bagaimana mungkin kemudian amalan-amalan tertentu itu bisa melapangkan rezeki kita Maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa rezeki itu hak prioritas Allah, hak prioritatif Allah Jadi, rezeki itu hak mutlak Allah SWT Namun nanti cara Allah mendistribusikan rezeki itu macam-macam Nah, bekerja itu hanya salah satu Jadi, ingat Bekerja itu hanya salah satu Dan itu yang terbesar Karena Nabi pun bekerja, sahabat bekerja Tetapi ada faktor lain di luar itu yang menjadi kemutlakan Allah Dan itu juga bisa melapangkan rezeki kita Sebenarnya, apapun yang kita baca, fatihah, atau wakiah, ataupun melaksanakan sholat Tuhan Itu tidak berpengaruh terhadap kelapangan rezeki kita Tidak Tetapi, skenario Allah begini Ada orang, dia memang ditaktir oleh Allah untuk rajin membaca wakiah Nah, kemudian skenario berikutnya dari Allah Orang ini, karena rajin baca wakiah Kemudian juga ditaktir untuk Rizkinya menjadi lapang Sehingga kemudian Takdir ini berdiri sendiri-sendiri sebenarnya Tidak kemudian menyebab Tidak begini memahaminya Bahwa wakiah itu menyebabkan Menjadi sebab lancarnya Apa namanya Rizki kita Tidak Kita tidak boleh memahami Tauhid yang demikian Itu tidak boleh Jadi, kita pahami bahwa Membaca wakiah itu adalah takdir Allah untuk kita Saya ditaktirkan baca wakiah Lalu, lapang Rizki itu takdir lain Takdir lain yang belum tentu berkaitan dengan Keistikoman kita membaca wakiah Memahami yang demikian Akan menyebabkan kita Berfikirnya itu positif Maksud saya begini Kalau ada orang Baca wakiah sudah rajin Seribu kali Misalkannya Dia tiap hari 40 kali Tetapi kok tetap Miskin saja Maka dia tidak menyalahkan surat wakiahnya Karena dia paham Bahwa dia sudah Ditaktir baca wakiah itu Sudah luar biasa Saya kira itu Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya